ZOMBIE APOCALYPSE Woi teman-teman, jadi di video kali ini disini gue bakal bahas mengenai 4 rekomendasi game turbo versi 4.0 terbaik untuk gaming teman-teman Jadi untuk game turbo 4.0 ini atau yang sering dikenal dengan game turbo kuning, ini dapat kalian pasang di beberapa device android Yang mana nanti fungsi utama pada game turbo ini ialah meminimalisir frame drop ya teman-teman dalam mode gaming Dan juga dapat menampilkan tampilan floating windows pada aplikasi whatsapp yang tersedia di dalam toolbox game turbo nya Nah jadi untuk versi ini, sebetulnya semua versi sempat gue bahas Cuman biar kalian gak keliru ataupun kalian gak bingung harus nyari satu persatu dalam video yang sempat gue public Jadi gue langsung kumpulkan aja dalam satu video ini Jadi teman-teman silahkan aja boleh langsung cek tuh versi mana yang mungkin cocok untuk device gue kalian ya teman-teman ya Dan untuk masing-masing versinya, link downloadnya sudah gue setiakan di kolom deskripsi video ini Teman-teman silahkan aja download salah satu versinya dan kalian coba silahkan coba untuk device kalian Dan mengenai tutorial cara pemasangannya, pastikan kalian simak video ini selengkap-lengkapnya dari awal sampai akhir guys Oke jadi disini sebelum kita pasang aplikasi game turbo 4.0 nya ya Dari setiap masing-masing versinya, disini bakal gue perlihatkan terlebih dahulu versi mana aja yang memang tersedia Dan menurut gue recommended buat teman-teman pasang Nah jadi untuk game turbo 4.0 ini gue rekomendasikan ada 4 versi yang menurut gue cukup baik lah teman-teman Karena meminimalisir yang namanya frame drop dan juga toolbook pada game turbo nya itu kurang lebih gak ada bug sama sekali Jadi untuk yang pertama ini ada game turbo 4.0 di versi 1.0.2 Yang dimana untuk ukurannya sendiri ini 16,86 MB Jadi sangat ringan banget ya untuk versi yang 1.02 Terus yang kedua ada game turbo 4.0 di versi 1.1.3 Yang mana ukurannya lebih ringan lagi teman-teman Cuma 10,20 MB Terus untuk yang ketiganya ataupun yang berikutnya ada game turbo versi 4.0 Dimana versi ini menggunakan versi 1.1.5 Dan yang terakhir ada game turbo 4.0 Dimana versi ini menggunakan versi 1.1.7 Jadi 4 versi ini kalian silahkan gunakan salah satu versi aja Contohnya kalian menggunakan versi 1.02 gak support silahkan kalian menggunakan di versi 1.1.3 Kurang lebih kayak gitulah Jadi sebagai contoh disini gue langsung kasih tutorial cara pasangnya aja Disini akan gue coba untuk di device gue Gue menggunakan versi 1.0.2 ya Disini akan gue coba pasang untuk versi game turbo nya Kita langsung aja kita klik satu kali pada aplikasinya Setelah itu kita klik install Disini kita klik install lagi dan tunggu aja teman-teman sampai proses pemasangannya ini berhasil terpasang By the way disini untuk pemasangannya bebas boleh menggunakan file manager bawaan ataupun ZR Shiver Nah kalau gue sendiri ini gue menggunakan ZR Shiver ya Nah disini kalian tunggu dulu nih sampai ada keterangan mempemindahkan keamanan dulu ya Karena untuk device Xiaomi itu menggunakan security Nah kalau ada keterangan seperti ini teman-teman silahkan di close aja ataupun di home aja teman-teman Jika kalian sudah berhasil install maka aplikasi game turbo nya akan langsung berhasil muncul ya Di tampilan pintasan aplikasi dari layar handphone kita Yang mana ini disini sudah tersedia Disini kita langsung eksekusi aja ataupun kita buka nih game turbo nya Kita langsung klik aja teman-teman Nah jadi untuk tampilannya kayak gini Kalian tinggal klik aja setuju dulu untuk syarat dan ketentuannya Disini kalian klik setuju Dan disini langsung otomatis untuk game yang kita install Ataupun kategori aplikasi yang berkategori game Ini langsung otomatis masuk di daftar list game turbo nya Nah biar tampilannya lebih menarik ataupun lebih realistis seperti like game turbo bawaan ya Kalian ubah dulu menjadi tampilan landscape dengan cara kayak biasa kalian klik icon yang ini Silahkan di klik dulu teman-teman untuk icon yang ini Dan maka tampilannya akan berubah menjadi landscape Nah oke disini kita bakal bahas satu persatu dulu ya Dari cara menambahkan gamenya Buat teman-teman yang mungkin belum sempat nonton untuk pembahasan game turbo versi ini ya Jadi untuk menambahkan gamenya nih kalian tinggal klik aja pada icon kotak yang ada icon plusnya nih Diklik aja dulu icon kotaknya icon plusnya Nanti daftar aplikasi yang kalian sudah download tuh di handphone kalian langsung bisa terdeteksi ya disini Jadi kalian tinggal pilih aja tuh misalkan aplikasi mana Disini untuk whatsapp jangan di checklist teman-teman Karena untuk whatsappnya itu akan otomatis masuk di toolbox game turbo nya Kalau kalian checklist nanti yang ada gak muncul Jadi disini gue katakan misalkan aplikasi mirroring lah ya gue pengen tambahkan Jadi untuk menambahkannya kalian tinggal klik nih pada aplikasi mirroringnya di sudut kanan ada icon lingkaran putih Jadi kalian klik aja sampai ada checklist kuning kayak gini Setelah itu kalau udah ada kayak gini kalian klik lagi checklist kuningnya yang di paling pojok kanan atas ini ya Jadi silahkan di klik dan pastikan lagi aplikasinya berhasil masuk Nah kayak gini ya Jadi daftar list game turbo nya udah berhasil masuk Nah untuk cara settingan ya yang biar meminimalisir yang namanya bug Teman-teman silahkan setting dulu ikuti settingan yang gue kasih Disini kita klik icon pengaturan Jadi untuk di bagian setelan ini kan banyak banget setelannya Kayak setelan umum, performa, toolbox, terus jangan ganggu nih yang ini banyak banget pilihannya Jadi untuk yang pertama di bagian setelan umum ini wajib banget diaktifkan Karena kita menggunakan mode gaming ataupun mode permainan Yang dimana bisa memprioritaskan ya teman-teman ya Untuk pengoptimalan, band suite dan juga performa Jadi wifi kalian itu ping di dalam game itu jauh lebih stabil Kurang lebih kayak gitu Jangan lupa juga kalian tingkatkan di pilihan di bagian performa Yang dimana kalian bisa disini keterangan dihapus secara otomatis Jadi ini untuk aplikasi yang selain aplikasi game Jadi menurut kalian mungkin aplikasi mengganggu kayak google tuh Ataupun aplikasi drive kayak gini Ini silahkan aja diaktifkan kayak gini Biar untuk meminimalisir yang namanya penggunaan RAM Jadi kayak gitu teman-teman Nah untuk bagian toolbox jangan lupa Fitur gunakan toolboxnya diaktifkan Karena ini yang penting Kalau kalian gak diaktifkan ini Nanti yang ada garis putih ataupun bila sisinya gak tersedia Tentunya di handphone kalian Terus untuk mode jangan ganggu Jangan lupa juga diaktifkan aja keseluruhannya Jangan ganggu Panggilan bebas genggam Warna sebenarnya Dan juga batasi gerakan sistem Jadi silahkan diaktifkan keseluruhannya Jadi kurang lebih untuk settingannya sesimpel ini Dan sekarang kita coba review aja pada tampilan toolboxnya Disini kalian langsung buka aja game yang kalian mainkan Disini akan gue buka game free fire Ataupun game yang gue mainkan Disini langsung otomatis tersedia seperti ini Geser dari tepi atas layar untuk membuka toolbox Jadi untuk garis kuning tuh Di setiap sudut pojok kanan Ataupun kiri layar hp kalian kan ada tuh ya Tersedia garis kuning Itu kalian nanti kalau kalian geser Langsung muncul toolbox game turbo nya Disini kita klik dulu berikutnya Dan kita klik mengerti Nah maka disini seperti ini Tampilannya teman-teman ya Mungkin menurut gue udah bosen banget lah Untuk mempasang ini Cuman tujuan gue membuat video ini Lagi-lagi gue jelaskan Gue cuman mengumpulkan ya teman-teman ya Ataupun memfilter Biar teman-teman tuh lebih mudah nih Untuk memfilter beberapa video yang sempat gue publik Mengenai versi-versi game turbo 4.0 Biar gak kebingungan Ataupun gak susah cari satu persatu ya Jadi langsung terkumpul semua pada edisi video ini Oke Jadi untuk game turbo versi ini Yang gue pakai adalah versi 1.02 ya Dan disini kita bakal coba testing Untuk pintasannya seperti data seluler Wifi Jangan ganggu Kecerahan Permainan Facebook Whatsapp Rekam video Screenshot bersihkan Jadi untuk rekam video ini Kita lagi-lagi disini Gue cerangkan dulu Pastikan kalian sudah memiliki Aplikasi screen recorder Jadi untuk pintasan ini Kalau kalian klik recorder Ataupun rekam video Maka perekamannya itu Langsung memulai ya Ataupun nge-record Dengan aplikasi screen recorder Yang kalian gunakan Kayak gitu Dan untuk Screenshot juga sama Dan juga bersihkan memory ini Icon seperti rocket Itu fungsinya untuk Yang namanya Boom-boosting system ya Tentunya Jadi untuk membersihkan file cache Yang menurut kalian tuh Udah numpuk banget Yang membuat handphone kalian berat Pada saat bermain game Jadi kurang lebih kayak gitu Dan mungkin yang terpenting adalah Ditampilan floating windows Karena beberapa versi Yang mungkin gak support Di device kalian Itu seringkali terjadi bug Kayak contohnya Pada saat kalian klik Whatsapp Malah gak muncul floating windows Tapi disini bakal gue coba Testing untuk versi yang ini Di device gue Kita coba klik icon Whatsapp Nah untuk versi ini Support temen-temennya Di handphone gue Jadi ini Gak ada bug sama sekali Untuk floating windows Di aplikasi Whatsapp Jadi untuk versi ini Masih aman Ini bisa dikecilkan Ataupun dibesarkan Kayak gitu Terus kalau kita pengen geser Juga floating windowsnya Masih aman Jadi disini gue tegaskan lagi Untuk versi manapun Yang kalian ingin gunakan Silahkan kalian Coba cek satu persatu Versinya yang udah gue sediain Di kolom deskripsi video ini Jadi terserah lah Kalian mau gunain versi berapa Tuh bebas lah ya temen-temennya Terserah Hobi kalian lah Keinginan kalian Oke temen-temen Jadi untuk cara downloadnya ini Gampang banget Buat kalian yang sulitan Silahkan kalian nonton Bagian frame video ini Jadi silahkan kalian buka Pada deskripsi video ini ya Nah di deskripsi video ini Ini udah gue sediain Beberapa link download Temen-temennya Dari masing-masing versi Nah yang pertama Kita lihat dulu Untuk yang paling atas Kumpulan game turbo Versi 4.0 Disini link download Tanda tunjuk gitu temen-temen Ini ada game turbo Versi 4.0 Dimana menggunakan Versi 1.0.2 Yang tadi gue pakai Terus ada game turbo 4.0 Di versi 1.1.3 Game turbo versi 4.0 1.1.5 Dan versi yang 1.1.7 ya Jadi silahkan kalian Langsung bereksperimen lah Coba-coba Untuk secara downloadnya ya Di bagian versi ini Dimana yang mana Support Di device kalian Jadi disini ada Tiga link Temen-temen silahkan aja Gunakan salah satu link Yang menurut kalian Bisa kalian buka Ataupun kalian akses Nah disini contohnya Gue bakal mau coba download Untuk game turbo Versi 4.0 Yang titik 1.1.3 ya 1.1.3 Nanti gue tandain Dan disini akan gue coba Menggunakan link 1 Jadi cara downloadnya Silahkan kalian klik aja Linknya Nanti kalian akan masuk Ke alaman browser Handphone kalian Nah di bagian seperti ini Temen-temen bisa Perhatikan Di tengah layar HP kalian Ada tulisan Saya bukan robot ya Nah disini silahkan Diklik aja Saya bukan robotnya Icon kotaknya Sampai muncul checklist hijau Kayak gini ya Setelah itu kalian klik Di bawahnya Klik here to continue Yang backgroundnya biru kan Nah pada saat kalian klik Browsernya kan loading Kalian back aja Satu kali Nah masuk ke halaman berikutnya Seperti ini Di halaman yang kedua Disini kalian scroll aja Layar HP kalian ke atas Nih ada tulisan Your link is almost ready Ini gue geser sedikit ke atas Karena biar tulisan Skip add ini Nggak ke klik iklannya Kayak gitu ya Jadi biar kalian Nggak ribet lah Cara downloadnya Nah langkah yang berikutnya Disini kalian klik Di tengah lagi Get link Ada tulisan kecil biru Get link Pada saat kalian klik Loading lagi Kalian back lagi Satu kali Dan disini langsung berhasil Masuk ke halaman mediafire gue Untuk download game Turbo 4.0 Sesuai versi yang kalian inginkan Guess